Tarif efektif bulanan itu digunakan oleh pegawai tetap dan bukan semua pegawai tidak tetap ya, dan pegawai tidak tetap yang dibayar secara bulanan. Kalau tidak tetapnya dibayar harian, maka menggunakan tarif harian. Tidak ada penambahan beban pajak baru, di mana PPH pasal 21 yang terhutang di tahun kemarin, kalau dengan penghasilan yang sama, itu akan sama jumlahnya dengan tahun 2024. Hanya saja mekanismenya dipermudah dengan penghitungan tarif efektif rata-rata ini. Jadi, PP58 2023 ini di pasal 5 itu menjelaskan pemberlakuannya per 1 Januari 2024. Maka, kita tidak bisa lagi menggunakan skema penghitungan yang lama.